Bupati Lombok Timur resmi menutup seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Kabupaten Lombok Timur. Melalui STKH ini diharapkan Lombok Timur bisa meraih prestasi di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Bertempat di Aula BPPP Lombok Timur, Bupati Lombok Timur resmi menutup seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Kabupaten Lombok Timur pada Kamis 4 Mei. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, perwakilan OPD, para Dewan Hakam, dan para Pendamping serta-peserta Lomba. Ketua Panitia Seleksi Tilawatil Quran dan hadis ke-27 tingkat Kabupaten Lombok Timur Ahsan Nasirul Huda menyampaikan, kegiatan STKH ini tidak lepas dari dukungan semua pihak sehingga kegiatan berjalan lancar. Dari hasil kegiatan yang diikuti perwakilan dari 21 kecamatan ini, terdapat 20 orang terbaik yang akan mewakili Lombok Timur ke STKH tingkat Provinsi NTB yang akan diadakan di Kota Mataram dalam waktu dekat. Dari 397 peserta terbaik, 21 kecamatan akan terpilih 20 yang terbaik. Dalam seleksi tilawatil Quran dan hadis yang ke-27 di Kota Mataram tanggal 17 sampai 23. Tapi sebelumnya kita akan adakan TC dulu Pak Bupati. Sementara itu Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi menyampaikan kafilah Lombok Timur diakui cukup baik, sehingga diharapkan bisa meraih prestasi pada ajang STKH tingkat Provinsi NTB. Dikatakan Bupati, pengurus LPTK Lombok Timur harus lebih serius mendidik dan menggodok para juara melalui training center. Ia berharap pengurus LPTK, para pelatih dan kori-kori A untuk lebih bersemangat dalam berlatih dan terus berdoa sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Ada satu kata kunci, sekerat menggantikan ini, laku akibatnya luar biasa. Kata kuncinya adalah telat. Tau dia telat? Terlambat. Apa? Terlambat membuat laporan, terlambat mengirimkan laporan, terlambat laporannya diterima. Hanya kata-kata itu telat. Pendampaknya luar biasa. Ketika kita nanti melaksanakan STK tingkat Provinsi NTB itu, berikanlah kehormatan, berikanlah penghormatan kepada Lombok Timur itu dengan sebaik. Urusan-urusan yang berkaitan dengan pengurahan ini, tidak boleh kita numur kesekian. Dalam pelaksanaan STKH ke-27 tahun 2023 tingkat Lombok Timur ini, Kecamatan Selong menjadi juara 1 dengan poin 31, juara 2 Kecamatan Labuan Haji dengan 25 poin, dan juara 3 direbut Kecamatan Suralaga dengan nilai 23 poin. Isna ini, Rizka Alip, Selamparang TV, melaporkan.